Intro Kembali lagi di Dreambox Indonesia Kita sudah bersama dengan Gita Sinagal yang mewakili timnya. Gita, beban ada di pundangmu untuk bisa membawa pulang hadiah. Gampang banget. Jawab lima soal dari kita silahkan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Yakin bisa bawa pulang 50 juta? Mudah-mudahan. Kita mulai permainannya. Ini dia Dreambox. Dreambox. Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab lima pertanyaan dengan dua kali kesempatan minta tolong. Yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Kita akan masuk pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Gita. Sasando adalah alat musik tradisional khas Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Yang dimainkan dengan cara... Tanya ke busuk. Masih ada waktu, lihat ke depan. Dipetik gak mungkin ya? Lu punya jawaban gak? Gak apa-apa, sebelum dikunci masih bisa berubah apa? Petik sih, Mik. Dipetik. Gak tau. Kalau yakin kita kunci, kalau gak yakin boleh bertanya. Nanya ke tim lawan. Lawan boleh. Oke. Teman-teman, Sasando adalah alat musik tradisional khas Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Dimainkan dengan cara apa? Dipetik. Dipetik. Sama ternyata jawabannya, dipetik menurut mereka. Kalau yakin kita kunci. Bagaimana cara memainkan alat musik Sasando? Tanya deh aku sebenarnya gak yakin banget. Tanya ke teman aja ya sekarang. Kesempatannya cuma sekali. Iya, it's okay. Oke, nanya ke teman. Teman-teman, dia masih belum yakin. Maaf, lo maaf. Apakah kesempatan ini akan dibuang sia-sia oleh kita? Kayaknya Sasando tuh yang kayak gitar itu loh. Yang bulat gitu kan. Kayaknya sih ini buat tiksi. Dipetik. Dua tim memberikan jawaban yang sama dipetik. Sama juga dengan jawaban kamu. Jadi bagaimana cara memainkan alat musik Sasando? Petik. Kita kunci. Sasando adalah alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa, Tenggara Timur. Yang dimainkan dengan cara... Dipetik. Betul. Baik. Pertanyaan kedua bernilai 2 juta rupiah. Dalam pertandingan sepak bola, ada hadiah bagi tim yang mendapatkan pelanggaran dari tim lawan dalam area kotak penalti. Yang dinamakan tendangan penalti. Pertanyaannya, berapakah jarak antara titik penalti dengan garis gawang? A. Sepuluh meter, B. Sebelas meter, C. Dua belas meter. Aku... Tanya aja. Sebentar. Kartu kuning untuk boyfriend material. Karena tadi memberikan kode tanya kita. Tanya kita itu sebuah kode. Aku tanya. Sama cowok-cowok. Tanya cowok-cowok, temen-temen gak boleh ngasih kode sama sekal. Oh iya, 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 iya. Sorry, 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 sorry. A. Sepuluh meter, B. Sebelas meter, C. Dua belas meter. Berapa? Berapa? Sebelas meter. Sebelas meter. Yang lain? Sebelas meter. Semua terserah Gita. Aku rasa... Ada soalnya ada beberapa istilah. A. Sepuluh meter, B. Sebelas meter, C. Dua belas meter. Jawabannya? Karena kesebelasan juga jadi sebelas meter aja deh. Karena kesebelasan, Gita memilih untuk sebelas meter. Lebih ke cocokologi. Yakin? Yakin. Kita kunci. Dan... Jarak antara titik penalti dengan garis gawang adalah... Sebelas meter, betul. Terima kasih. Terima kasih. Boyfriend material, I love you. Pertanyaan ketiga bernilai 3 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Sistem kepercayaan... ...yang meyakini... ...bahwa suatu benda dapat memiliki kekuatan supranatural... ...disebut apa? Sistem kepercayaan. Animisme, dinamisme gitu gak sih? Semacam... Tiga detik lagi. Gita, punya jawaban atau tidak? Dinamisme. Kita tulis dulu dinamisme. Ada yang bikin lu galau? Ayo, kita tidak panjang waktunya. Tanya aja lagi. Tanya lagi. Bebannya, Nek. Sistem kepercayaan... ...yang meyakini... ...bahwa suatu benda dapat memiliki kekuatan supranatural... ...disebut apa? Kalau gak tahu gak apa-apa. Tapi kalau kalian tahu, ini diskusi. Kalian punya pilihan gak? Menurut gue ini, ada atau tidak? Tiga, dua, satu. Tidak ada. Lihat ke depan kita. Mereka gak tahu. Lu sekarang sendirian. Apa yang bikin lu galau, Gita? Ada jawaban lain? Gue kepikirannya cuma dua itu sih. Apa? Tapi siapa tahu salah. Kalau gak animisme, mungkin dinamisme. Kalau di kepala gue ya, tapi mungkin salah ya. Apa ya? Kita gak tahu. Boleh tulis dulu animisme. Saya beri waktu lima detik untuk berpikir apapun yang kamu sebutkan. Setelah lima detik selesai waktunya, itu yang akan saya kunci. Lima detik dari sekarang. Jawabannya? Jawabannya? Animisme. Apa? Ya udahlah ya. Animisme. Kita kunci. Ya udahlah salah ini. Dan sistem kepercayaan yang meyakini bahwa suatu benda dapat memiliki kekuatan supranatural disebut? Jawablah dengan yakin. Jawaban yang betul adalah dinamisme. Oh Gita kenapa ya? Kenapa sih mes lo jahat banget? Kok goyang jahat? Makanya tadi kan kalau yakin kita kunci. Nih, dinamisme itu percaya pada benda memiliki kekuatan supranatural. Kalau animisme itu kepercayaan kita juga dari zaman dulu Indonesia. Percaya kepada roh nenek moyang. Itu animisme, itu perbedaan animisme dan animisme. Jago ya? Jago. 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 Bersambahan tadi ya temen-temen ya. Temen-temen terima kasih banyak sudah hadir di Dreambox Indonesia. Terima kasih banyak. Thank you. Tadi kita buka dengan pantun. Seperti biasa di Dreambox kita kasih quotes untuk menutup sore hari ini. Yang namanya jodoh pasti bertemu. Kalau gak jodoh ya seenggaknya masih bisa bertamu. Yeah. Terima kasih semua yang sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Terima kasih.